Bismillahirrahmanirrahim 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 Suratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Muhammad salallahu alaihi wassalam kakak bicara disini bukan tak memberikan tausiah atau memberikan atau memberikan ceramah yang unggul atau ceramah yang hebat tetapi kakak hanya memberikan sedikit atau apa memberikan nasihat atau maaf bukan nasihat pengalaman yang telah selama ini kita lakukan selama kegiatan bulan Ramadan ayat tadi tersebut adalah surat al-Baqarah mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu bahwa puasa itu adalah hukumnya wajib jadi wajib bagi orang yang beriman melakukan atau melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan surat al-Baqarah ayat 183 pada kesempatan ini sebelum biasanya sebelum melakukan ibadah puasa biasanya kita di apa namanya di siap-siap ya biasanya anak-anak nanda-nanda siaga nanda-nanda ke adik-adik penggalang adik-adik penegak biasanya sudah siap-siap menyambut menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita apa yang adik-adik lakukan itu akan mendapat pahala karena barang siapa orang yang menyambut dengan sukacita itu berarti mereka adalah mensyukuri mensyukuri apa yang Allah canangkan atau apa yang Allah gariskan karena katakanlah kata Allah dengan karunia dan rahmat Allah silahkan kalian bergembira karena berpuasa itu karunia dari Allah kenapa disebut karunia Allah karena pada bulan ini banyak keistimewaan banyak katanya napasnya menjadi pahala kemudian ada yang mengatakan tidurnya juga mendapat pahala tapi jangan ketiduran jangan mentang-mentang tidurnya dapat pahala sudah sahur tidur lupa solatnya tetap amalan-amalannya harus dilaksanakan supaya pahalanya lengkap solat wajibnya solat sunatnya kemudian puasa ramadhannya kemudian apa amalan-amalan ramadhannya dilaksanakan karena kata Allah barang siapa termasuk berbuat baik ya karena kata Allah barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar Biji Jalak Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula nah nanda-nanda pada bulan ini adalah bulan yang istimewa karena pada bulan ini pintu surga sama Allah dibuka agar apa agar kita banyak meminta agar kita banyak bertobat agar kita banyak berdoa atau melaksanakan amalan-amalan di bulan romantan ya agar suatu saat kita menjadi penghuni surga kemudian pintu nerakanya ditutup kenapa agar kita banyak bertobat ya agar kita banyak mendekatkan diri kepada Allah ya kemudian setan-setannya dibelenggu setan-setannya dibelenggu kenapa supaya setan-setannya tidak mengajak kita melakukan perbuatan maksia itu adik-adik itu hanya sebagian kecil yang kakak sampaikan nah insyaallah di lain kesempatan kakak akan membahas yang lain lagi amalan amalan kegiatan atau amalan-amalan yang berpaedah di bulan ramadhan hanya itu yang bisa kakak sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati